Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Ini juga kan sempat kita bahas kemarin tuh. Habib Rizik boleh bersilaturahmi keluar. Maksudnya masih di area Jakarta kan. Dan juga boleh menerima tamu. Dan sempat juga kita bahas, kita tunggu nih siapa yang mau datang ke sana. Rupanya ada yang duluan menyinyirkan ini kan. Oh kok gitu? Kita bukan mau menyinyir ya. Tapi ini ada yang menyinyir kan. Jadi komisaris independen kan. Komisaris independen PT Pelni, Dede Budiarto. Oh Dede. Ini tepatnya komisaris PT Nyinyir. PT Pelni. PT Perni. Jadi dengan bebasnya Habib Rizik ini, dia menyebutkan bahwa ada sosok yang bimbang tuh. Bingung. Lantaran harus pergi menemui, disebutnya sama Budi Dede ini. Bimbang menemui seorang narapidana atau tidak. Karena sudah berjasa. Memang tidak disebutkan siapa tokoh itu. Tetapi di berita ini disebutkan bahwa mengarahnya ke Anies Baswedan. Anies Baswedan ke Habib Rizik. Ya kalau bicara Dede, saya selalu ingat ada kasus yang belum diselesaikan. Tidak clear. Mungkin sudah, tapi tidak disampaikan ke media. Kalau dia pernah menggunakan, tertangkap kamera oleh netizen. Pernah menggunakan mobil pribadi dia dengan plat nomor palsu. Itu plat nomor apalah, menham atau apa gitu. Padahal nggak ada sangkut-pautnya. Kan dia dipel nih. Mudah-mudahan kita ingatin aja di video ini. Itu gimana kabarnya kelanjutannya. Tolong diselesaikan juga. Nah terkait dengan ini, memang Dede ini ahli nyinyir. Ahli nyinyir ya? Ahli nyinyir. Kalau dia mengatakan bahwa Anies Baswedan bimbang menemui atau tidak, saya kira kita mah sudah bahas kemarin ya. Bahwa sebagai seorang tokoh yang beradab, saya yakin secara etika beliau juga tidak melupakan. Beliau juga sangat menghormati. Beliau bahkan sangat menghargai apa-apa yang sudah dilakukan oleh BHRS. Ya terkait itu diekspos atau tidak, ya itu kembali pada strategi di belakang proses politik yang hari ini sedang terjadi. Bisa jadi Pak Anies justru sudah menemui. Tapi ya tidak perlu digembar-gemborkan. Itu kan sebuah hubungan yang harmonis antara dua orang tokoh gitu. Yang berangkali kita sih di bawah hanya melihat sepak terjang kedua tokoh besar ini berbeda posisi. Yang satu ada di pemerintahan, yang satu ada di umat gitu. Tapi kita sangat melihat ketersambungan yang sangat erat. Anies Baswedan dengan Habib Rizik. Tapi kita juga ingatkan bahwa fakta membuktikan. Ini fakta nih. Anies pun dekat dengan kalangan gereja. Anies pun dekat dengan kalangan agama-agama lain. Artinya Anies Baswedan berdiri di tengah-tengah sebagai umaro gitu. Sebagai pemimpin. Karena konsep Islam justru diharapkannya memang begitu gitu. Rahmatan di Al-Amin. Rahmat bukan hanya untuk umat Islam. Tapi rahmat juga untuk umat Kristen, Buddha, Hindu. Bahkan bukan hanya untuk orang. Untuk tumbuhan, untuk hewan, dan seterusnya. Ini yang tidak dipahami oleh para bazar. Mungkin bisa jadi juga ketika memang benar-benar Anies Baswedan, silaturahim ke Habib Rizik. Malah nanti digoreng lagi. Iya itu pasti. Ini mata-mata bazar ini sekarang sedang menyorot terus ke petaburan dan juga menunggu. Kita sedang menunggu bahwa ini bisa dijadikan momen ya oleh para bazar. Termasuk ini Kang. Saya nyebutnya ya nyinyir man of the month, of the year gitu ya. Dini Seregar gitu ya. Kalau Dede ahli nyinyir, ini nyinyir of the month. Jadi Habib Rizik kan di siaran persi itu menyampaikan bahwa ini bukan keputusan politik. Kebebasan bersarat beliau. Tidak ada tokoh yang melakukan atau membantu proses ini. Semua karena keputusan pengadilan, hukum. Nah yang menjaminnya adalah istrinya. Nah ini dinyinyirin Kang. Sama Dini Seregar. Itulah kenapa harus punya banyak istri katanya. Jadikan jaminan. Denny Seregar itu nyenyirnya selalu tidak pada konten yang berkualitas. Rendahan lah. Jadi saya ingat kalimatnya Bang Noel. Menyatakan langsung di depan saya bahwa Denny Seregar rendahan itu. Tidak level sama kita katanya. Jadi kita juga tidak perlu bahas panjang lebar lah. Yang pasti apa yang disampaikan Denny Seregar mungkin dia mungkin tidak punya istri. Jadi tidak ada yang bisa menjamin dia kalau ada apa-apa. Sehingga dia iri. Jadi kita lewatin aja ya? Lewatin aja. Receh ini mah. Receh. Terlalu receh. Satu sisi ada yang merespon dengan nyinyir. Kebebasan bersaratnya Habib Rizik. Tapi satu sisi juga ada yang merespon dengan gembira. Suka cita. Bersyukur. Suka cita. Jadi ada video seorang ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu ini punya rumah makan. Dia memberikan gratis makan selama dua hari. Kita lihat dulu videonya, Gang ya. Dalam rangka? Dalam rangka pembebasan Habib Rizik ini. Oke, oke. Jadi syukuran lah. Iya, iya, iya. Tasya kuran ya atas dibebaskannya Habib Rizik Sihab. Hari ini di warung makan syair asem kita bebaskan makan. Dua hari gratis ya. Untuk umum. Siapa aja boleh makan di sini gratis. Kita siapin makanan banyak. Insya Allah bisa untuk ratusan orang. Sok, ambil. Bebas. Peri, peri. Bergembira. Alhamdulillah. Bergembira Mas Adit. Allahu Akbar. Tua Dek. Senang ya. Alhamdulillah. Nasya kuran kita hari ini. Bahagia. Kita menangis hari ini menangis bahagia. Insya Allah. Nah, luar biasa ya. Dua hari, Gang. Bebas. Mau makan apa aja free. Masya Allah. Itulah geliat rakyat di bawah umat Islam. Yang begitu bergembira melihat kebebasan Imam Besar Habib Rizik Sihab. Tapi, saya tetap mau kritisi, Gang. Apa tuh? Kenapa nggak disebutin alamat? Kan kita juga pengen makan siang gratis. Iya, ibu. Aduh, gimana? Coba di sebutin, Bu. Di mana alamatnya, kan? Tapi, kalau ada sahabat semua, kalau ada yang tahu, tolong langsung sampaikan di kolom komentar. Langsung dituliskan alamatnya. Kita ke sana. Tapi, kayaknya sih di Jakarta. Jakarta, iya. Kan besok saya mau ke sana. Nah, itu dia. Tolong, Bu, ya. Disampaikan alamatnya. Nah, ini bicara juga dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Ada kaitannya. Bicara soal kebohongan. Oke. Ya, Habib Rizik kan menyampaikan apa, kan? Darurat kebohongan. Nah, ada satu video, momen, di mana Habib Rizik menyampaikan bahwa kebohongan itu, ya, apa ya, nggak pas lah intinya seperti itu. Jadi, mendingan sampaikan saja. Gitu, apa adanya. Daripada lemah lembut, di belakangnya penuh dengan kebohongan. Oke. Ini ada video, ya, Kak. Kita simak. Buka di persidangan ini. Makanya untuk apa saya menyesal, tidak ada penyesalan, kita akan menyampaikan kebenaran. Orang-orang penyesalan hanyalah milik orang-orang yang selalu berbohong, yang selalu bersikap lemah lembut, tetapi dibaliknya terdapat kebohongan dalam kelemah-kelembutannya. Lemah lembut, tetapi dalamnya terlepas kebohongan, terdapat kepalsuan. Itulah penyesalan untuk orang-orang seperti itu. Tapi bagi saya, walaupun saya begini apa adanya, tidak ada kata menyesal dalam hidup saya. Apalagi dalam membawakan fakta kayak 20, dan benar, Habib Rizik dipinjarakan Al-Fatih dan Muhammad SAW, karena hanya beliau yang dipinjarak, yang lain yang dipinjarak. Yang saya sampaikan kebenaran, maka saya, diandaikan dosa, andaikan dosa, saya jelaskan prabertobat dari dosa itu. Terima kasih, ya, Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Ya, Masya Allah, ya. Saya kira itu tayangannya di pengadilan, ya. Karena kan Habib Bahar bin Smith hari ini sedang berproses tuh seminggu sekali, kalau tidak salah, itu di pengadilan negeri Bandung di sini. Sebetulnya terkait apa yang beliau sampaikan pada saat bercerama. Tapi, ternyata, syukur alhamdulillahnya, ini saya kira hikmah, ini membuka tabir-tabir KM50, kan. Yang rupanya, kalau kita mau sandingkan, ini banyak juga kemiripan dengan kasus polisi versus polisi. Oh, polisi tembak polisi. Jadi, gaya-gayanya mirip, cara-caranya mirip, bahkan disinyalir oleh sebagian orang, tokoh-tokoh di belakangnya pun mirip, gitu. Tapi, kembali pada konteks ini, Habib Bahar bin Smith menyampaikan testimoninya tentang seorang Habib Rizik, yang dengan tegas mencapaikan kebenaran. Karena memang dalilnya pun ada, gitu. Sampaikanlah kebenaran itu, walaupun pahit, gitu. Nah, maka, itulah yang sedang diperankan oleh Habib Rizik. Dan itu diapresiasi oleh Habib Bahar bin Smith dan tentu oleh para pengikutnya di Indonesia. Ya, syukurlah, bersyukur. Tabir semakin terbuka. Sedekah memiliki banyak keistimewaan, kelebihan, dan keutamaan. Salah satunya tentu adalah membuat hati kita menjadi jauh lebih tenang dan bahagia. Sedekah juga tentu dapat meningkatkan hubungan yang positif dengan sesama kita. Yayasan Putra Husni Indonesia bekerjasama dengan Saiful Zaman Channel menyelenggarakan program untuk kita dapat bersedekah dengan tepat sasaran. Sedekah Quran dan infak beras. Bagi siapa? Bagi lembaga-lembaga Tafid yang saat ini masih banyak yang kekurangan. Masih banyak santri-santrinya yang masih menggunakan Al-Quran yang biasa. Padahal bagi para santri yang sedang belajar menghafal Al-Quran ada Quran yang khusus untuk bisa memudahkan mereka menghafal. Ya, seperti ini Qurannya. Begitu juga dalam kehidupan kesehariannya tidak sedikit yang masih kekurangan bahan pangan. Maka selain sedekah Quran di sisi yang lain kita pun membuka donasi untuk infak beras yang akan kita salurkan ke lembaga-lembaga penghafal Al-Quran. Baik yang terdekat di wilayah kita maupun di sekitaran Bandung yang datanya sudah lengkapah kita miliki. InsyaAllah keamanahan kami jaga apa yang Bapak Ibu sodakohkan apa yang Bapak Ibu donasikan akan kami salurkan tepat sasaran. kita akan laporkan penyerahannya. Baik dalam bentuk narasi maupun video. Ya donasi dari sahabat SJT Channel semua kepedulian dari sahabat semua bisa disalurkan melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan nanti mohon dikonfirmasikan apakah itu memang diperuntukkan untuk infak beras atau sedekah Quran atau diserahkan untuk kita kelola dan kita pertimbangkan mana yang paling penting yang terjadi saat itu. dengan memilihkan hidup orang lain apalagi para penghafal Quran semoga kita termasuk pada barisan umat yang diridui Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin